Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Perlu diketahui bersama pencairan bantuan PKH tahap keempat Ini sebentar lagi akan segera dicairkan oleh Kemensos Yang proses pencairannya berdasarkan jadwal ini akan mulai disalurkan Di antara bulan September dan Oktober di akhir tahun 2023 Karena pencairannya ini dilakukan setiap 2 bulan sekali Dan ini artinya pencairan bantuan PKH ini akan ada 5 tahap pencairan Di mana PKH tahap keempat dicairkan di antara bulan September dan Oktober Dan pencairan bantuan PKH tahap kelima itu akan dicairkan di antara bulan November dan Desember mendatang Dan ini tentu nominal uang PKH menjadi berkurang cairnya Karena pencairannya sekarang dilakukan setiap 2 bulan sekali Bagi Anda KPMPKH yang sudah lancar cair bantuannya di tahap ketiga kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pada pencairan bantuan PKH di tahap keempat besok Bantuan semoga masih tetap akan lancar kembali Tidak ada masalah Kemudian ada kabar terbaru Akan ada 4 kelompok KPMPKH yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya pada pencairan PKH tahap keempat Kira-kira 4 kelompok KPMPKH yang seperti apa Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap keempat Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa bantuan PKH ini sebentar lagi akan memasuki pencairan PKH tahap keempat Akan kembali dicairkan Kemudian untuk jadwal pencairan PKH tahap keempat besok Ini akan dicairkan melalui bank himbara Dan ada juga di berbagai daerah Bantuan PKH tahap keempat ada yang dicairkan lewat kantor pos bersama dengan bantuan BB intinya Daerah yang akan cair bantuan PKH tahap keempat lewat pos ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH tahap keempat maupun BB inti itu disalurkan lewat PT pos Indonesia khusus daerah tertentu Kemudian untuk proses pencairan PKH tahap keempat besok Itu tetap akan dicairkan secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Dan tentunya akan ada KPM yang cair lebih cepat Dan akan ada KPM yang cair lebih lambat Kemudian untuk tanggal pastinya Pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BB inti Bulan September dan Oktober dicairkan kapan Sampai saat ini kita masih menunggu Pengumuman surat edaran resmi dari Kemensos Kemudian informasi selanjutnya Akan ada 4 kelompok KPM, PKH, dan BB inti Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap keempat Saya selalu doakan semoga Anda tidak termasuk Kelompok KPM yang sudah tidak bisa cair ini Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM yang tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap keempat Ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap keempat Tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH Yang tidak bisa cair di tahap keempat Ini bagi kategori KPM PKH yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair di tahap keempat Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH maupun BP Inti Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair di tahap keempat Kemudian kelompok yang terakhir Ini adalah bagi KPM PKH Yang datanya di DTKS belum padan Dengan data DTKS Kategori KPM ini juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM belum padan datanya dengan data DTKS Ini tentu kemensos pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM PKH ini Untuk dicairkan pada pencairan PKH tahap keempat Semoga Anda para KPM tidak termasuk Dari kelompok beberapa golongan KPM yang sudah tidak bisa cair ini Dan itulah informasi terbaru terkait KPM yang sudah tidak bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya